Muzik Diniah itu awalnya murid saya cuma 3 orang Pertama anak Kemudian ada 2 anak tetangga Metode mengajar sehingga anak saya hanya belum tamat Belum masuk SD, sudah bisa menghapal Just 30 Jadi tertariklah anak-anak tetangga ini untuk Sehingga dalam waktu relatif singkat pada tahun 2011-2012 itu, santri di sana itu berjumlah 380. Jadi kebiasaan remaja kita pada tahun 2000 ke bawah gitu ya, mereka itu rata-rata jarang yang berpikir empuk sekolah. Mereka itu lebih banyak berpikir merantau ke Malaysia. Sehingga apa gitu kan, banyak sekali perceraian-perceraian yang terjadi. Masih usia SD, dua nikah. Begitu kan, lalu setelah itu kan tidak ada pekerjaan di sini, pergi ke rantauan. Sehingga apa, anaknya dirawat sama kakek, nenek. Itu kan jadi persoalan. Nah berdasarkan itu saya berpikir bagaimana sekarang, apa yang menjadi terjadinya banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, keserahan terhadap anak. Nah pertama faktor pendidikan, faktor pendidikan yang pertama. Sehingga itulah sebabnya saya menggagas bagaimana merubah mindset berpikir generasi, terutama generasi muda itu, supaya harus mereka itu mengenyam pendidikan. Kalau tidak saya hilap, ada ungkapan orang Arab mengatakan, perempuan itu tiang negara. Kalau baik perempuan, baiklah negara ini. Kalau rusak perempuan, rusaklah negara ini. Saya lihat tiap tahun angka kelahiran itu lebih banyak perempuan. Tetapi kenapa lebih banyak yang muncul laki-laki saja dalam mimpin ini, mimpin itu. Sehingga apa, kaum perempuan ini merasa minder gitu. Merasa bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal mereka ini adalah mayoritas. Nah akhirnya saya berpikir bagaimana sekarang ini, saya mulai dari istri dulu. Kita mulai dari istri kita dulu, kita tunjukkan sama masyarakat. Ayo, sekarang kamu pimpin ini, kamu pimpin ini. Sehingga saya berpikir terus saya mengadakan setiap hari Jumat sore sampai sekarang. Yang disebut dengan manajemen kepemimpinan perempuan. Makanya terlahirlah sekarang ini. Begitu saya hadirin tentang laki-laki baru, baru lahir, baru apa ini saya dukram? Nah akhirnya dijelaskan ternyata yang namanya laki-laki baru itu konsep berpikir kita. Yaitu bagaimana kestaraan peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah setelah pulang dari sana, berubah sikapin lagi. Apa yang telah saya lakukan artinya membantu istri di rumah. Yang saya anggap, saya berpikir, saya membantu gitu kan. Tapi begitu pulang saya mengikuti pelatihan itu bukan lagi merasa membantu. Kewajiban. Kewajiban di dalam rumah tangga itu. Maka sejak itu, saya mulai terus merubah konsep berpikir bersama teman-teman laki-laki yang lain. Ada beberapa laki-laki, teman-teman ini yang saya ajak, langsung saya sosialisasi lagi. Dalam pertemuan pengajian-pengajian, itu yang kita sampaikan. Sehingga konsep pemikiran kepemimpinan perempuan ini sudah tidak menjadi sebuah pertanyaan lagi di tengah-tengah teman-teman kita sekarang. Harapan kita mungkin sosialisasi-sosialisasi tentang apa sih laki-laki baru gitu kan, itu akan lebih kita kepada tingkat SMA. Kita akan sosialisasikan ke tingkat-tingkat SMA. Kenapa? Karena mereka generasi gitu. Supaya konsep berpikir generasi yang sekarang ini, gitu, tidak terlalu saklek dengan masa lalu. Sehingga harapan kita nantinya, kita akan memiliki LLB-LLB yang memiliki konsep pemahaman yang sejalan, sudah dengan konsidurum Adara, dan itu kita bisa membentuk LLB di tingkat-tingkat RT RW, gitu kan. Sehingga itulah alasan saya kenapa di tiap-tiap pengajian, di tiap pelosok-pelosok, di mana tempat-tempat itu, kita buka pengajian-pengajian sama remaja-remaja, itu saya sampaikan. Anda mau lagi laki-laki, atau setengah laki-laki, nah sekarang konsepnya laki-laki baru, saya bilang. Nah, gitu kan. Terima kasih telah menonton!